Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Bikin harum Bapak ini mulung sambil bawa bayi Dengan becaknya Setiap orang tua pasti mencintai anaknya Tak peduli seberapa buruk keadaan Mereka akan tetap memberikan yang terbaik untuk sang buah hati Seorang ayah seringkali disebut sebagai kepala keluarga Sosok inilah bertugas untuk mencari nafkah Untuk menghidupi anggota keluarganya Namun untuk beberapa pria Mereka harus lebih berjuang Lebih keras untuk memberikan yang terbaik Untuk sang buah hati Seperti seorang bapak bernama Dede Yang baru-baru ini viral di media sosial Melalui laman instagram At sekitarbandung.com Yang merepost postingan dari seseorang Yang bernama Joshua Diceritakan kisah bapak tersebut Melalui laman instagramnya Ia adalah seorang pemulung Berkeliling mengumpulkan barang bekas Dengan becaknya Namun yang bikin semakin haru adalah Bapak tersebut memulung keliling Dengan becaknya sambil membawa anaknya Yang masih bayi kemana-mana Ketika pertama kali ketemu Joshua Banjar Nahor Humar Basarnas Kantor Sar Bandung Melihat bapak tersebut Sedang memberikan susu kepada anaknya Di atas trotoar Dengan selembar kardus Nama bayi tersebut adalah Senoh Umurnya baru 7 bulan Sedangkan ibunya sedang sakit Dan beristirahat di rumah Oleh sebab itu Bapak tersebut terpaksa membawa Senoh Kemanapun ia memulung Di sekitar Bandung Saya samperin mereka Dan ajak ayahnya bicara Sambil saya menggendong Senoh Anaknya kami saling ngobrol Sambil aku ajak Senoh bercanda Ayahnya menceritakan setiap hari Dia memulung Muterin kota Bandung Kisah Pak Dede begitu sedih Namun sekaligus menginspirasi Semoga Pak Dede Dan keluarga Diberikan kesehatan selalu Serta riski yang melimpah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya